Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel ayongbo custom semoga para subscriber viewer sia selalu dan rezekinya dilancarkan segala urusannya dipermudahkan dan sukses Oke kali ini review untuk lanjutan dari video kemarin yang kemarin kita CNC untuk lubang handle terus mal tempat baut mohon maaf kalau part-partnya saya videonya kurang jelas karena saya belum sempat ambil videonya karena sibuk aktivitas juga jadi saya videokan se-bisanya aja Oke ini untuk yang kemarin masih kita lubangin dan sekarang kemarin dirakit enggak sempat saya videokan untuk perakitan dan ini untuk hasilnya proses sekitar 10 tok tuku 18 in single ini masih mentahan untuk bahannya 18 mili dari meranti untuk sekat dinding belakang ada dua untuk lubang ini kita CNC semua jadi untuk tutupnya dipindah-pindah tetap sama jadi untuk proses pelubangan semua pakai CNC jadi tutupnya bisa dipindah-pindah kalau biasanya kalau gergaji nanti dipindah ke blog yang satunya biasanya nggak bisa jadi harus satu blok untuk satu tutup kalau ini bisa dipindah-pindah bautnya pun lubang baut lubang baut yang ini kita juga mau CNC jadi bisa dipindah-pindah tetap sama untuk bautnya tambah depan seperti ini tambah depan handle custom itu handle nya custom seperti ini ini untuk mengangkat aku akan handle juga nanti kita pindah di tempat finishing dan kalau sudah selesai finishing kita akan review lagi dan hasilnya akan seperti ini untuk hasilnya hasilnya seperti itu kalau sudah di finishing dan juga mohon maaf kalau yang sudah WA atau Jabri belum sempat kebalas karena adminnya juga sibuk rutinitas jadi mungkin belum sempat kebalas harap bersabar dan mohon maaf atas ketidaknya mananya dan terima kasih yang sudah menonton semoga panjang umur sehat selalu dan selamat beraktifitas di semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati